Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasha Kitchen Di video kali ini, saya mau buat buki 1 kg tepung cukup dengan 3 butir telur dan hasilnya sangat memuaskan, super empuk, super lembut dan tidak mudah basi kalau mau tau cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1270 ml santan kekentalan sedang saya dapat dari 2 butir kelapa berukuran besar kelapa tua, lalu masukkan 1 sendok teh garam kemudian kita masak sampai mendidih, aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah tujuan santan dimasak supaya nanti pukisnya awet dan tidak mudah basi ya teman-teman setelah santannya mendidih seperti ini, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang setelah itu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur berukuran besar 670 gr gula pasir, setara dengan 45 sendok makan setengah sendok makan panili bubuk bisa diganti dengan panili cair kemudian aduk-aduk sampai gulanya hampir larut dan tercampur dengan rata setelah gulanya hampir larut dan tercampur rata seperti ini lalu masukkan santan yang sudah kita masak sebelumnya dan ini santannya sudah dalam keadaan dingin lalu aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut dan tercampur dengan rata selanjutnya tambahkan 1 saset ragi instan, setara dengan 11 gram kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata, lalu masukkan 1 kg tepung terigu protein sedang setara dengan 100 sendok makan ini saya masukkan sebanyak 2 tahap lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah seluruh tepung terigu masuk dan tercampur rata seperti ini selanjutnya masukkan 335 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya sebelum dilelehkan, setara dengan 23 sendok makan dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata supaya warnanya lebih cantik tambahkan sedikit pewarna makanan warna kuning muda ini opsional kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata, tambahkan 4 saset kental manis putih setara dengan 150 gram atau 12 sendok makan kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah rata, tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih lalu istirahatkan adonan sekitar 1 jam atau 60 menit setelah sekitar 1 jam diistirahatkan, buka tutup adonan kemudian aduk-aduk sampai sebagian buihnya hilang setelah itu masukkan ke dalam gelas ukur tujuannya supaya lebih mudah memasukkan ke dalam cetakan lalu sisihkan sebentar selanjutnya panaskan cetakan menggunakan api sedang cenderung kekecil nah untuk mengetes kepanasan cetakan kita percikan air apabila ada bunyi ces seperti itu berarti sudah panas kemudian olesi cetakan menggunakan margarin tipis-tipis lalu masukkan adonan ke dalam cetakan kita isi sampai 3 perempat supaya nanti hasilnya cantik tidak meluber ya teman-teman kemudian tutup cetakan lalu kita masak menggunakan api sedang cenderung kekecil sekitar 7 menit setelah 7 menit dimasak ini pukisnya sudah matang kemudian buka tutup cetakan untuk mengecek kematangan bisa kita sentuh menggunakan jari apabila tidak ada adonan yang lengket di jari berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan saat pukisnya masih dalam keadaan panas langsung kita olesi bagian samping dan bawahnya menggunakan margarin supaya nanti pada saat dingin tetap empuk dan lembut ya teman-teman lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang atau dimasak supaya hasil pukisnya ini gurih dan mantul gunakan santan kekentalan sedang kemudian santannya dimasak supaya nanti hasilnya awet ya teman-teman nah ini dia kue pukisnya sudah jadi kue pukis ini buatnya sangat mudah bahan-bahannya ekonomis hasilnya sangat cantik satu resep ini menghasilkan 90 biji pukis ya teman-teman pukis satu kilo tepung ini cukup dengan tiga butir telur hasilnya sangat cantik kokoh rasanya dijamin super duper mantul super duper juara teksturnya super duper empuk super lembut gurih manisnya pas awet ini enak banget recommended banget buat untuk dijual ataupun dimakan sendiri ya teman-teman ini harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like komen dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati